Jadi memang beternak sapi atau ruminansia besar ini kan secara mendasar dia selalu berbasis lahan. Ini saya kira yang harus kita garis bawahi begitu bedanya dengan yang lain juga ya begitu sehingga kekuatan lahan ini menjadi sangat besar begitu untuk mensukseskan peternakan sapi ya khususnya ruminansia besar itu baik sapi, sapi potong, sapi perah, dan kerbau. Dan kalau kita lihat negara-negara yang sukses surplus untuk di daging sapi itu memang juga mereka adalah yang punya lemnya besar begitu ya disediakan besar untuk peternakan. Contoh misalnya Australia satu orang bisa punya sapi 100 ribu begitu kita punya 10 ribu sudah luar biasa. Jadi misalnya negara-negara Amerika Latin itu semua berbasis lahan. Dan bagaimana dengan di kita kan begitu ya bagaimana dengan di kita. Jadi banyak juga lahan-lahan yang dulu padang pengembalaan itu berubah fungsi ada yang beralih ke komoditi lain yang lebih cepat begitu. Misalnya berubah jadi tanaman pangan seperti jagung yang kan ada pepatah ya seumur jagung jadi umurnya cepat hasilnya cepat begitu. Akhirnya padang-padang pengembalaan itu banyak juga yang berubah dan sapi akhirnya kembali ke rumah lagi begitu. Jadi tadi sehingga kalau dia kembali ke rumah ke kandang-kandang kecil itu pasti kepemilikannya 2-3 ekor begitu. Oleh karenanya kami selalu tadi ini juga mengkampanyekan salah satu solusi yang paling yang peluangnya besar untuk kita surplus di sapi ini dengan kekuatan lahan yang ada adalah bagaimana mengintegrasikan sapi ini dengan lahan yang sangat konsisten ada yaitu di lahan sawit. Jadi lahan sawit ini kan tidak ada orang yang mengalihkan lahan sawit jadi perumahan begitu ya dan juga tidak ada lahan sawit berubah menjadi komoditi yang lain. Tetapi dia kalau bersatu dengan sapi maka dia menciptakan suatu siklus kehidupan yang sangat baik begitu karena juga menjaga lingkungan. Di samping juga kita counter juga isu sawit begitu yang efek rumah kaca ya dengan adanya sapi ini akan membantu begitu mengurangi penggunaan misalnya pupuk kimia kemudian penggunaan herbicida karena gulma rumput dan yang ada di dalamnya juga bisa diselesaikan oleh sapi tanpa mengganggu sawit itu sendiri. Belum misalnya pelepahnya yang tadinya juga kadang menjadi hal yang sulit untuk diselesaikan bisa dibuat untuk pakan sapi begitu. Jadi ini adalah lahan atau kekuatan lahan yang kita miliki sekarang dengan 16 juta hetar saya kira cukup maksimal 20% saja kita sudah mensubstitusi impor secara 100%. Nah pertanyaannya dari mana sapi yang bisa dibawa untuk masuk ke sawit? Kan itu persoalannya. Nah tadi induknya untuk masuk ke sana karena kalau dari hasil riset itu yang paling berkeluang adalah dia menghasilkan bakalan dan bakalannya mungkin lebih murah juga dari sapi Australia ketika tiba di Indonesia. Tetapi kalau untuk mengemukkan ya karena untuk mengemukkan ini kan berkejaran pakan dengan ADG-nya maka itu memang disarankan sih direkomendasikan dari riset itu adalah dibawa ke dekat konsumen lalu kemudian tersedia bahan baku pakan yang cukup komplit begitu. Terima kasih. Terima kasih.